Itu yang ini ya, ini yang truk kedua, ini sendiri untuk truk yang pertama, maaf gelap karena malam. Beginilah kronologi tabrakan beruntun dua truk kontener di Purwodadi Pasuruan yang terjadi pada Kamis, 4 April 2024. Kejadian kecelakaan beruntun dua truk kontener di Purwodadi Pasuruan terjadi sekitar pukul 16.30 waktu setempat. Diketahui tabrakan beruntun dua truk kontener di Purwodadi ini mengakibatkan satu pengendara motor tewas. Kecelakaan beruntun yang melibatkan dua truk kontener ini terjadi di Jalan Raya Surabaya Malang, Desa Sentul Purwodadi Kabupaten Pasuruan. Dari keterangan pihak kepolisian, kecelakaan berawal ketika satu truk kontener bernopol L9207UU yang melaju dari arah Malang menuju Surabaya. Kecelakaan beruntun itu diduga berawal saat jalan menurun dan truk kontener mengalami kendala teknis pada rem alias remblong. Hingga akhirnya menabrak truk kontener lain di depannya bernopol L8104US. Setelah saling bertabrakan, kedua truk kontener itu menabrak median jalan tengah dan tiang PJU lalu masuk ke jalur berlawanan. Kemudian truk kontener dengan nopol L8104US menabrak pengendara motor Honda Vario dengan nopol N5143WCO yang melaju dari arah berlawanan. Kemudian truk kontener menabrak pohon, lalu menabrak bangunan pabrik karet PT Karya Jaya. Nabrak ini kemudian sampai lah sampai sini, pindah jalur dia. Sampai dari sana ke sana. Iya masih jalur ke sini. Jadi jalur ini dia nabrak sepeda motor itu. Jadi mobilnya sendiri ada dua truk, satu sepeda motor. Tanya ke Pak Kanuk Lakai tadi ya. Oh, betul. Jangan lelok Tribune X sekarang. Menghadirkan lokal menjadi Indonesia. Terima kasih.